Tubuh manusia itu memiliki banyak kelenjar. Dan salah satu kelenjarnya ada yang bertugas untuk meningkatkan antibodi dan imunitas tubuh. Nama kelenjarnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adanya di salah satu bagian pada dada Anda. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas? Cukup mudah. Yaitu gunakan jari-jari tangan kanan dan kiri Anda untuk mengetuk titik kelenjar timus tersebut minimal 5 dan maksimal 15 menit. Anda dapat melakukannya setiap saat, setiap waktu, kapanpun Anda mau. Semakin rutin, semakin bagus untuk tubuh Anda. Ketika Anda mengutuk kelenjar tersebut, yang terjadi imunitas Anda langsung naik karena disimulasi oleh ketukan jari Anda. Dan apabila Anda batuk saat mempraktekannya, berarti suatu tanda imunitas Anda sedang turun. Tapi jangan khawatir, saat Anda batuk, itu juga sebagai proses detok untuk tubuh Anda. Jadi, lanjutkan saja karena imunitas akan naik dengan sendirinya. Seluruh sel tubuh kita itu memiliki medan listrik. Dan setiap satu sel memiliki 70 hingga 90 milivolt. Dengan mengutuk tubuh Anda di bagian meridian, berarti sedang meningkatkan listrik di tubuh Anda agar lebih maksimal. Ketika bagian timus tersimulasi oleh ketukan, maka hormonnya akan aktif. Teknik yang kedua adalah dengan menggosokkan kedua telapak tangan Anda hingga panas. Saat timbul panas pada telapak tangan Anda, lalu gosokkan pada kelenjar timus yang terletak di bagian dada Anda. Dengan kedua teknik tersebut, maka imunitas dan antibodi naik dengan sendirinya secara otomatis. Namun ada hal yang sangat penting. Setelah Anda ketahui teknik meningkatkan imunitas dan antibodi, Anda tetap diperbolehkan melakukan tindakan preventif dari luar, seperti menggunakan masker dan hand sanitizer. Sekali lagi, tugas Anda setelah menonton video ini adalah mempraktekannya. Jika Anda sayang dengan orang di samping Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, kerabat dan saudara Anda, maka video ini bisa menjadi referensi terbaik agar orang yang Anda sayangi tetap terjaga kesehatannya. So, please, Anda diperbolehkan untuk share video ini demi kebaikan kita bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!